Pemirsa komitmen Partai Perindo diperlihatkan dengan peran aktifnya dalam memberikan solusi persoalan real yang tengah dihadapi masyarakat. Salah satunya dengan memberikan bantuan bagi warga yang menjadi korban bencana alam di sejumlah daerah. Komitmen Partai Perindo diperlihatkan dengan peran aktifnya dalam memberikan solusi persoalan real yang tengah dihadapi masyarakat. Di Sidoarjo, Jawa Timur, kader dan pengurus reskiu Perindo, Jawa Timur ikut dalam aksi pembersihan lokasi pasca bencana angin puting beliung yang melanda wilayah waru Sidoarjo. Di tempat ini, kader bersama masyarakat desa tambah kerju, bahu-membahu memperbaiki sarana yang rusak akibat bencana. Tidak hanya itu, kader Perindo Sidoarjo dan reskiu Perindo Jatim juga memberikan bantuan sosial kemanusiaan kepada warga korban terdampak bencana, seperti makanan siap saji, bahan sembako, dan peralatan rumah tangga. Kita ingin berbagi bersama saudara-saudara kita yang lagi kena musibah. Yang bertujuan memang untuk menunjukkan simpati kami agar para korban bencana ini diberikan kesabaran. Dan semoga juga bermanfaat bagi masyarakat tambah kerju, terutama khususnya yang kena musibah. Di Jemberana, Bali, perhatian Partai Perindo diperlihatkan dengan pemberian bantuan sarana olahraga bagi Sekatruna Desa Pekutatan, Kecamatan Pekutatan Jemberana, Bali. Bantuan peralatan olahraga yang diserahkan berupa peralatan bola volley, yakni berupa bola dan net bola volley, serta meja, tenis meja, dan kelengkapannya. Bantuan ini diharapkan dapat menggugah generasi muda untuk menekuni olahraga dan memiliki kegiatan positif. Kami mengucapkan terima kasih kepada Partai Perindo yang sudah memberikan bantuan berupa bola net dan meja pingpong juga. Program Partai Perindo hari ini kita ada di Desa Pekutatan. Kita mengolahragakan masyarakat, supaya masyarakat itu terbiasa, terutama generasi muda. Penyerahan sarana olahraga merupakan salah satu program Partai Perindo untuk mengolahragakan masyarakat dan pola hidup sehat. Tidak hanya bermanfaat bagi warga, beragam program yang diberikan diharapkan juga mampu meningkatkan elektabilitas Partai Perindo di tengah masyarakat. TMA News melaporkan.